Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di memang pemula channel tutorial Hai baik bagaimana kabarnya mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya sob ya Oke tanganku ini ada HP Samsung G6 plus ya ya 6 plus ini kasusnya nyangkut di frp akun Google ya mungkin nah yang punya nya lupa ya menghapus akun Google nya jadi pada saat di paksa ya ke direct install ulang ya di install ulang ternyata nyangkut di akun seperti ini Oke di sini saya akan coba masukkan jaringan wipi ataupun saya coba set up ya baka benar tidak bisa ya di sini katanya ya sudah beberapa kali di Bypass ya menggunakan menggunakan ini ya apa 6 jari dan ternyata masih gagal ya Oke di sini juga saya sudah ini ya sudah pasrah juga ya memang benar ini sudah saya coba Bypass menggunakan 6 jari dan ternyata belum terbypas juga di sini saya akan ini ya membypassnya menggunakan laptop saja ya karena ini agak sedikit sulit ya teman-teman ya oke di sini kita harus ke pengaturan awal saya akan coba ini ya eh lupakan dulu ini jaringan dan wifi nya oke sudah saya lupakan kita kembali ke setup awal disini ada panggilan darurat ya yang di bawah emergency call yang ini kita cek saja dan kita masukkan bintang pagar 0 bintang pagar ya oke sudah tampil seperti ini langsung kita bypass ya langsung saja baik teman-teman disini saya sudah mengekstraknya ya toolnya sudah saya ekstrak dan sudah saya jalankan ya baik di sini saya menggunakan tool yang amazing ya ini yang diberikan secara gratis ya oleh kreator juga yaitu Muhammad Ali ya beliau menggratiskan ini baik di sini tool andalan ya sob ya bagi saya karena apa karena ini tidak berbayar gratis ya oke kita langsung klik yang bawah ya yang direkt PRP Bypass nya oke dan ternyata ada tulisan merah di toolnya ya berarti HP nya ya belum tersinkron dengan tool ini ya Oke saya akan coba klik yang di bawah ini ini yang ff frp unlocknya Oke ternyata masih ya masih loading ya loading apakah bisa Oke dan ternyata tulisan merah juga berarti belum support malum ya guys di sini eh tool yang gratisan seperti ini ini memang kadang support kadang tidak tetapi kita jangan pasrah ya ini tool walaupun gratisan tetapi joss ya Oke di sini disuruh yang tulisan merah ini ya kebias eh restart ulang atau kita matikan dulu ya HPnya HPnya kita pilih restart ulang atau hidupkan kembali ke kita tunggu HPnya nyala kembali ya Oke jangan kaget ya sob ya kalau mau gagal kan berarti toolnya yang tidak berfungsi ya ini toolnya gratisan tapi saktiman raguna kalau tidak fungsi kita matikan dulu handphonenya ya kemudian kita hidupkan kembali Hai Oke kalau gagal seperti ini ya seperti yang saya lakukan kita matikan kita hidupkan lagi kemudian kita direct lagi ya ini tool gratisan tapi saktiman raguna ya sob ya Oke saya akan coba masukkan kabel datanya ya Oke kita jangan lupa ya kita masukkan kode yang tadi ya bintang pagar nol bintang pagar ya setelah itu kita langsung klik eh yang tulisan direct srp-unlock yang ini baik apakah support atau tidak Oke sudah ada sobres ya ini sedang berjalan oke tipenya versinya sudah ada semua ya tertera di tool ini kita lihat saja ada notifikasi seperti ini kita klik ok saja oke kita tunggu ya oke ada notifikasi di handphonenya ya Oke saya akan pindahkan dulu kameranya kita fokuskan ke HPnya ya sob ya oke kita izinkan ya yang ini oke di sini belum merebot ya biasanya kalau kita klik tentang izinkan dia langsung eh merebot atau merestart sendiri ini tidak ada ataupun tidak berfungsi ya oke kita tunggu sebentar ya karena ini tadi lambat ya pada saat ada notifikasi di handphone tidak langsung ini ya tidak langsung di klik oke saya akan coba ulangi ya kita ulangi ya checklist yang direct ininya oke apakah support tadi terlambat ini ya tekan notifikasi izinkan ya di handphonenya berarti betulnya kalau kita terlambat sedikit itu tidak fungsi Oke disini tulisannya merah lagi ya disuruh merestart handphonenya lagi Oke enggak papa ya sebentar ini pengalamannya berarti kita ulangi dari awal kita matikan dulu handphonenya oke untuk teman-teman kalau ada notifikasi yang seperti tadi di handphonenya kita langsung buru-buru kit centang izinkan ya karena kalau lambat sedikit aja sudah tidak fungsi apa tuh ini alumiator ya ini tool yang gratisan tetapi ini dos ya amazing eh ditunggu lagi handphonenya masih loading atau sedang booting jadi jangan telat sedikit langsung tidak fungsi ini Oke saya akan coba masukkan ataupun colokan kabel datanya ke di handphonenya Oke saya coba diperbesar dulu ini oke sudah tampil ya jangan lupa kita masukkan lagi ya bintang pagar nol bintang pagarnya oke sudah oke sudah tampil seperti ini kita langsung klik direct FRP unlocknya sudah mudah anjot ya ini langsung gesit pce ya agar tidak ketinggalan oke di sini progres masih sedang berjalan ya oke ada notifikasi bismillahirrahmanirrahim kita klik OK kita tunggu ya kita tunggu di handphonenya langsung kita klik izinkan langsung ya sob ya seperti ini terlalu kita tunggu nah ada notifikasi kita langsung klik izinkan kita cepat-cepat ya kita lihat di toolnya ternyata Alhamdulillah ini lanjut berjalan ya progressnya Oke berarti berhasil oke handphonenya juga merebought ya oke mudah-mudahan terbypass yang menggunakan tool tool ini oke saya akan pindahkan lagi kameranya ini saya sudah saya pastikan ya ini berhasil karena merebought HPnya merebought sendiri dan di toolnya juga oke ya FRP locknya sudah oke ataupun sudah terbypass ini kita tunggu handphonenya sedang booting atau mereset oke teman-teman ya jangan lupa ini saya cuma mengingatkan yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu like serta komen ya bila ada yang tidak tahu tinggal isikan saja di kolom komentar oke di sini handphonenya sudah tampil ke seperti ini ya minta di izinkan ya USB the baginya kita klik izinkan saja Oke tunggu ya ini jangan-jangan kaget ya Emang tampilannya seperti ini ya dulu saya juga pernah ya membaipas Samsung Galaxy A6 ya seperti ini senang aja jangan takut jangan jangan panik disini handphonenya tidak bakal error kita tunggu saja nanti berhenti sendiri biarkan saja ini saya sudah kedua kalinya yang menggunakan tool ini seperti ini handphonenya pada saat kita unlock FRP nya oke biarkan saja saya coba matikan dimatikan juga tetap ya sudah dimatikan Oke saya coba hidupkan kita Scroll dia masih loading seperti ini berarti belum belum siap ataupun belum belum Oke kita tunggu saja Oke sudah berhenti sendiri kita tunggu aplikasinya muncul ya notifikasi seperti ini nanti hilang sendiri sob jangan takut biarkan saja kita abaikan saja notifikasi Oke disini sudah tampil ataupun sudah munculnya sudah muncul ya notifikasi eh notifikasi maaf ya sebelah aplikasinya Oke disini dia akan coba buka ke pengaturannya ke kita lihat tentang ponsel ini ya kita lihat ya oke disini kita lihat perangkatnya yaitu versinya versi Androidnya 10 ya sob ini versi Android 10 ini kadang-kadang susah di eh disenam jarinya Oke di sini Galaxy j6 plus ya oke notifikasi seperti ini akan hilang Oke mungkin cukup sekian tutorial tutorial kali ini semoga bermanfaat ya sob ya sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh